Hai sahabat keceh, dikutip dari Indosport.com, pembulu tangkis ganda campuran Indonesia, Raffan Jordan, bakal naik meja operasi usai mengalami cedera pinggang. Sebagaimana diketahui, Raffan Jordan saat ini tengah berjuang menaklukkan cedera pinggang yang dialami oleh pasangan melatih daefal Altaf Yanti tersebut. Melansir dari PB Jarum, cedera pinggang kampuhan Raffan Jordan memburuk jelang pertandingan babak 16 besar di Indonesia Open 2022 pada Kamis 16 Juni kemarin. Hal tersebut menyebabkan pasangan yang dijuluki honey couple tersebut harus mundur dari ajang Indonesia Open 2022. Hingga kini, kondisi atlet yang akrab di Sapa Ucok itu masih belum membaik. Ia belum bisa beraktivitas normal dan terus merasakan sakit pada pinggang kiri hingga betis. Untuk mengatasi cederanya, Raffan Jordan terus menjalani pengobatan dan terapi. Namun usai berkonsultasi dengan beberapa dokter dari rumah sakit yang berbeda, kondisi tulang belakang pasangan melatih daefal dikatakan butuh tindakan operasi untuk penyembuhan. Prosedur operasi dilakukan untuk melepaskan syaraf yang tercepit dan fiksasi tulang belakang yang dialami oleh Raffan Jordan. Naik meja operasi tentunya membuat Raffan Jordan juga harus rehat dan memaksimalkan proses pemulihan pas ke operasi. Maka Raffan Jordan melatih daefal Octavianti pun bakal absen dan tidak mengikuti sejumlah turnamen yang akan digelar. Usai proses operasi, Raffan Jordan dilaporkan membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu untuk bisa latihan ringan seperti jogging dan renang. Pasangan pelatih daefal itu juga diwajibkan menggunakan korset selama masa pemulihan kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, Raffan dipastikan sudah bisa melakukan latihan teknik ringan dengan pengawasan dokter. Diharapkan pada bulan keempat hingga kelima, Raffan sudah bisa kembali bertanding. Saat ini kami berharap Raffan fokus pada operasinya. Kami juga tetap berharap Raffan bisa segera pulih dan kembali bertanding di lapangan, kata Vita Marisa selaku pelatih ganda campuran. Lebih lanjut, Vita Marisa pun membeberkan nasib melatih daefal yang akan terus latihan dan bersabar selama Raffan Jordan menjalani masa pemulihan. Untuk melatih sendiri, sementara ini akan tetap berlatih dan diminta untuk bersabar dan tetap mendukung Raffan, tambah Vita Marisa. Sekedar informasi, Raffan Jordan jalani operasi pada selasa 28 Juni 2022 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dan akan ditangani oleh Dr. Fahrizal SPOTK Spin. Iya, cederanya Praven Jordan menambah deretan para atlet bulu tangkis Indonesia yang juga harus beristirahat karena mengalami cedera. Di antaranya Yeremia Arikyo Seyakop Rambitan yang mendapat cedera di Indonesia Open 2022 dan juga Marcus Fernaldi Gideon yang masih menjalani masa pemulihan pasca menjalani operasi beberapa bulan yang lalu. Terima kasih telah menonton!